Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada resipatasi yang kali ini kita akan menjelajah ke Gojongsong lewat Dekolot ya sahabat perjalanan dari arah rencong perjalanan cukup lancar ya kita akan melewati Dekolot mudah-mudahan aman ya tidak banjir kebetulan cuacanya lagi agak mendung ya nah ini macet-macet begini udah apa ya di depan karena jalur Dekolot ini dari sebelum jembatan kalau hari-hari minggu biasanya enggak macet seperti ini ya nanti kita lihat aja nah air citarumnya sudah mulai meluap ya luap tinggi kalau dilihat dari atas jalan ini atas jembatan kayaknya ini banjir ya enggak biasanya kalau hari minggu jam-jam segini macet seperti ini ya ya kata simang ini yang jualan rokok katanya di depan banjir katanya bisa belok ke sebelah kiri lewat gang lewat pemukiman warga katanya di jalan ini tembus ke bolero ya katanya tapi saya juga belum mencoba nah sudah kelihatannya di depan banjirnya sudah besar nah jalannya disini masuk aja sudah penuh ya udah berdesakan begini kayaknya ini harus putar balik kayaknya ke jalan Balenda ya putar balik ke jalan Pojong Soang ini sudah terdesakannya mau jalan ke bolero tadinya mungkin jalannya kecil jadi agak macet saya memutuskan mau putar balik aja mudah-mudahan lancar ya kita putar balik di depan nah dan ternyata ini banjirnya cukup dalam juga ya mobil juga jalan ke sebelah kanan ya berarti yang sebelah kiri cukup dalam ini lokasinya berada di pasar daya kolot disini setiap kali hujan pasti mengenang ya kita coba jalur PLN ya mudah-mudahan ada jalannya karena saya belum pernah jalan kesana lewat sebelah sini ini banyak motor motor yang mogok ya akibat dipaksain kalau jalan lewati jalan ini takutnya ikut-ikutan mogok ya seperti si bapak ini waktu kan banyak ya yang pada mogok nah di depan sini juga ini banjirnya cukup lumayan ya lumayan nah di depan sini juga ini banjirnya cukup lumayan ya lumayan yang dalam ya kita ini bingung ya mau jalan mana ya kita lihat dulu ke depan habis ini banyak yang mogok ya karena dipaksain banjirnya disini cukup dalam sekali jadi hati-hati untuk sahabat yang arah dari Banjaran atau dari arah Bandung sebaiknya jangan melewati jalur ini karena untuk saat ini kedalaman sekitar 40-50 cm ya cukup dalam mobil juga nggak bisa ke sebelah kanan ya kalau dari arah Banjaran jadi kita ngambil aja jalur PLN ya kita ngikutin orang-orang disini cukup lumayan dalam ya saya mau melewati genangan ini kita ngikutin orang aja mudah-mudahan tidak kesesar ya katanya lewat sini ada jalan katanya kita ngikutin instruksi si Bapak ini aja dulu kita antri karena harus bergiliran jalannya jadi eh dari sebelah sana ada motor jadi harus ngantri ya sahabat karena tujuan kali ini saya mau ke pojung soang ya kalau melewati jalur jalan raya tadi takutnya motornya ikut mogok ya jadi nggak bisa jalan nah untuk sahabat yang memakai motor bisa melewati jalan alternatif ke pemukiman warga ya ke sini jalannya cuma pas satu motor di dalam sini juga sudah mulai ada genangan karena ini di daya kolot sudah langganan ya tembusnya ke jalur ini ya yang menuju ke sipur melewati jalan ini bisa tembus ke Bojongsoang ya sahabat melewati jalan ini nah disini juga sudah mulai ada genangan ya di jalur ini setiap tahun ini setiap musim hujan sudah langganan jadi daya kolot ini genangannya cukup lumayan dalam ya sekitar berapa cm ini 20 cm-an jadi nggak terlalu berbahaya ya kalau dipaksain juga nah kebetulan perjalanan ini grimis ya grimis jadi di nah kalau belok kesini ya bisa ke sipur nah kita ambilnya jalur yang menuju Bojongsoang aja karena perjalanan kali ini saya mau ke Bojongsoang ini jadi melewati jalan ini ya nah kesini juga bisa belok ya ini 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 udah mulai jelek ya ini 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 bisa tembus ke Bojongsoang ya kalau pakai motor ini 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 sudah mulai terkenang juga ya di daerah sini ini 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 jalan raya kalau dari arah tadi tinggal lurus aja ya sahabat yang untuk jalur motor kalau mau ke Bandung terjebak banjir bisa lewat jalur PLN lewat pemukiman warga harus hati-hati harus pelan lewat jalan ini karena jalannya sempit banyak warga atau banyak anak-anak jadi harus hati-hati melewati jalan setapak eh jalan motor ini jalan raya tindah pembuka yang ditutup.... ya itu.. jadi.. ke.. bagus.. ke.. kebetulan perjalanan kali ini lagi hujan gerimis ya nah hujan besarnya sebelum berangkat sudah besar dan waktu perjalanan sudah agak reda tapi masih krimis nah sahabat di depan sudah mau sampai ke jalan raya sudah tembus bisa dilihat di depan nah ini sudah mulai tembus lagi ke jalan ujung soalnya nah kalau sudah sampai sini sudah aman ya sudah sampai jalan raya nanti bisa ke Bandung ke buah batu juga bisa mau ke deh kalau juga bisa kepala sari lewat sebelah kiri deh kalau sebelah kiri dan yang ke kanan ke buah batu ya oke sahabat demikian terima kasih semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati